Aku lupa videonya berapa, tapi yang jelas Yang biasanya pendapatanku cuma 1 juta Jadi 11 juta mas Aku sempet sakit hati dengan operatornya Oh gitu Gak sebut nama ya Operaturnya kereta Tapi ada satu Pernyataannya bapak yang bilang gini Bapak backgroundnya PNS Aku bilang gini Aku gak bangga punya anak pegawai negeri Andriawan Pratikto Mastikto Orang Blitar Raja terakhir bro Kok bisa, kenapa tuh Ya terbanyak bro Subscriber Dan followers Ada yang lebih banyak lagi Astovic RS Orang Bima Untuk bertransportasi Dengan subscriber terbanyak Itu apa? Transportasi Bus Bus, kapal Tapi kereta gak ada deh Subscriber terbanyak beliau Iya Mas Taufik RS Beda dua orang apa gimana? Beda Mas itu berapa sih sekarang? 1,2 1,2 1,2 Bro Mas Taufik itu 1,3 1,2 1,3 Kurang 1 juta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 Bro Aku loh maksudnya Aku Bukan Mas Taufik 1,1 1,1 1,5 1,1 Kurang untuk menyelip Mas Tito Awang Mas Tito sehat? Alhamdulillah Pertanyaan standar Mas Tito sehat? Orangnya deg-degan anjir Mas terima kasih ya Sudah datang kesini Menyiapkan waktu Dan tenaga Dan nyali Mari kita gulik-gulik Aku teredek loh Aku teredek Gak soalnya ini banyak banget Mas Tito doang Mas Tito Most request itu Mas Tito Mas Arkan Sama Mas Nugroho Febianto Nugroho Febianto Tuh nanti Gak tau ini Gimana kita mewujudkannya Yang dua ini Masih Ya Bismillah lah Pelan-pelan satu-satu Betul-betul Mas Tito Mau tanya Awal nge-youtube dulu Nah Itu tahun berapa Kemudian Ngapain sih dulu kok bisa Terjun ke dunia youtube Masuk ke dunia youtube itu Awalnya gak sengaja Mas Jadi kan Oh gak sengaja Awalnya kan aku emang suka sama kereta api Terus Kala itu aku kuliah Di Jogja Mulai di Jogja itu Ini kok Miki angg Retuknya ini ya Oh iya 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 Nah gitu Enak Enak Aman Deredek kok nge Deredek aku jauh Deredek gitu Jadi ceritain dari awal dulu Awalnya tuh kan aku emang Seneng sama kereta api Dari SMP SMA Foto-foto kereta api Hunting Hunting Terus sempat dulu Cari duitnya tuh dengan cara Ngirim foto ke majalah Kalau temen-temen tau Majalah kereta api dulu Ada itu majalah kereta api Ada Majalah kereta api Foto-foto Tapi kan yuk Duitnya gak sepiro mas Berapa dulu Dulu kalau gak salah Satu foto itu Kalau misalkan cuma satu foto nih Masuk satu foto Itu dihargai Satu majalah Free satu majalah Seharga majalah itu berarti 35 ribu kali Dulu 25 Tapi zaman dulu 25 Berapa 25 sih 25 Terus kalau misalkan Dua foto Baru duit Aku lupa nominal 100 Berapa gitu Zaman dulu Terus kalau misalkan Masuk foto of the week 250 ribu Oh kayak lomba gitu ya Jadinya Jadi kita ngirim foto Sebanyak-banyaknya Dengan Tulisan-tulisan Kereta disini Rutenya ini Sedang apa Ada momen apa Kalau misalkan pas Momennya bagus Pengambilannya bagus Masuk foto of the week Kasih duit 250 Itu dulu Beberapa kali Caranya Terus Terus Kan cuman Itu kan sekedar hobi sih Mas Tapi cuman Selama hunting Itu juga aku Nge-video in Terus video in Kereta lewat Pake handycam Pasih Tripod Jadi kan sekalian Sampai kereta lewat Terus Terus Itu Dari tahunnya aku lupa Mungkin Udah kuliah Aku lulus Kuliah Eh lulus SMA SMA Ya berarti 2013-2012 Sebelum lulus ya Mulai ketemu Youtube Ketika aku Kuliah 2014 Akhir Eh pertengahan Pertengahan Aku masukkan Auspek kan Bulan Agustus Agustus Di Jogja Terus Pikiran awal Sebagai Content creator Bukan Orang yang pengen Iya ya mas Awal lagi Pengen Kuliah sambil kerja Oh ya Apa-apa Awalnya kan Suka Foto kereta Aku juga pengen Gimana sih Ben membantu Orang tua Kuliah sambil kerja Awalnya aku jualan tiket Tiket apa Tiket kereta api Jadi kan Belitar Jogja Dulu kan Naiki kereta api Namanya Malibur Express Itu Teman-teman yang ada di Belitar Itu semuanya beli tiketnya ke aku Oh gitu Calur berarti Ya enggak Calur kan dinaikkan Ini benar Tapi Keuntungannya dari mana Tapi Aku bisa kayak dari situ Jadi ceritanya dulu tuh Kayak Beberapa marketplace Itu lagi awal Kerjasama dengan kereta api Tanya promo disitu Promonya aku sih Pernah aku jual harga normal Oh Sering satu tingkat Bisa sampai 100 ribu dulu Dulu Batinya itu Keuntungannya Wah aduh Serius Tapi aku disitu Ya bisa Bisa Apa ya Dapat duit disitu Terus bantu Bisa-bisa kan Letak kirimi Uang gitu kan Oh enggak wu Aman Oh yes Itu Otak bisnis dari dulu Itu sampai Lebaran Lebaran aku ngejualin Go show Go show itu ya Bukan go show Jadi kan war ticket Orang-orang pesen war ticket Zaman dulu masih enak Ada celahnya dulu Betul-betul Gak kayak sekarang ya Jadi tak list Siapa-siapa-siapa dia dapet Aku semalam bisa dapet 700 ribu dulu Semalam Semalam War ticket doang Itu dulu Nah makin lama kan Gak bisa sih Kita kayak gini Gini terus gak bisa Ada temen Salah satu Apa ya Yang menyarankan aku Untuk ke Youtube Awalnya aku tuh gak sering sama video Aku seringnya foto Foto Berarti yang fotografi ya Gak suka sama video Jadi cita-citanya dulu Fotografer mungkin Gak suka Gak suka Fotografer Sintar Lanjut Lanjut Jadi Gak suka fotografer Gak suka untuk Tapi foto cuma untuk hobi Bener-bener untuk hobi Tapi aku jalanin Menuh hati Dulu Terus Kan aku juga Nyimpen nih File di Handicam Lanjut Lanjut Nyimpen Nyimpen Aku juga Bingung nih Nyimpen Handicam Terbatas ya Terus Memori Masukin ke Youtube Biar orang Itu Biar aku tuh gak Nyimpen Di Komputer Kan terlalu banyak kan Ovalnya Makanya kalau teman-teman Lihat Paling awal Itu kereta api Di Daop 6 Iya Kereta-kereta gitu Dua Hanting di Karangates gak sih Iya Itu ada juga Riset bro Lahor 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 Perbatasan Blitar Sampai Malang Awalnya disitu Terus Ada temen Yang menyarankan Ini loh Dari Youtube itu Bisa dapet duit loh Gak masuk akal Menurutku Kok bisa Kita upload video Dari mana Dari mana Dikasih tau Pendapatannya dia Kalo ada dana masuk Tapi kala itu Lagi Banyak Kayak Ajakan MLM gitu Kalo aku udah sukses Oh Ada duit segini Masuk Orang umum Gitu Udah ngasih Bukti rekening kan Ih ini apa sih Oh kita ikutin Terus gimana Aku membayar berapa Untuk masuk ke situ Oh gak perlu Gak membayar Tak benak nih Tak benak apa Tak Tutorial Tak kasih tau caranya Terus Kamu tinggal Tinggal upload aja Benerin Ternyata bisa Zaman dulu Belum ada Batas monetisasi Masuk Kayak Apply kerjaan gitu loh Apply kerjaan Direview sama Amerika Langsung sana Langsung Dua hari Atau berapa Langsung aktif Monetisasinya Tapi Mulai dari aku Bulan September Atau Setelah OSPE Kok Agus atau September Lupa aku itu Setelah itu Aku bisa dapet duit Dari Youtube Satu setengah tahun kemudian Dari Bulan September Itu tadi Oh baru Satu setengah tahun Kedepannya Satu tahun lebih lah Itu dari 2015 Berarti mas Karena emang Aku gak Gak niat Iya Maksudnya setengah Gak percaya gitu loh Bisa gak sih Ini Youtube Dijadiin Uang Uang Ternyata Bisa Orang yang nyuruh Mas Tito itu Jadi Youtuber gak Iya Siapa Ajarin sama siapa mas Youtube nya Jadi orang yang pertama kali Mengenalkanku terhadap Youtube Dia adalah Om Dhani Setiawan Beliau juga seorang Content Creator Tapi spesifik ke Kereta api Oh gitu Masih ada kok Channelnya masih aktif Sampai sekarang Beliau itu Panutan Panutan semua Pecita kereta api RF ya Iya RF Masuk senior beliau Itu Cuman Beberapa waktu Aku ngonten Terus aku fotokan Cuma juga Tak sambi sama ngefotokan Iya Terus aku lihat Kok semua itu Video Youtube nya Itu Kereta lewat doang Dan aku pun Kalo naik Lihat kereta Misalkan Udah lokomotif Udah lewat Masih tak skip Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Bosenin Iya betul Aku cari cara Nah Kala itu Ketika aku Kan sering mobilisasi nih Dari Jogja Blitar Aku orangnya Gampang kangen rumah Jadi kuliah di Jogja Sekitar 2 bulan Eh sebulan itu bisa 2-3 kali pulang Oh Seminggu lah Seminggu sekali Hampir setiap minggu dong Hampir seminggu sekali pulang Itu kan Pengen tak coba Tak masukin ke Youtube Gimana caranya Muncullah Trip report pertama itu Trip report pertama itu Yaitu kereta api Matar Maja Aku pulang Tidak dari Jogja Pengen nyoba lah Naik sumber dulu Sumber Ke Solo Solo naik kereta api Matar Maja Dari Solo Jambres Ke Blitar Itu tak bikin video Trip report Jadi mulai dari Berangkat Terus keretanya dateng Masuk kereta Di kereta ada apa aja Sampai nyampe ke Blitar Itu pasti pake SLR waktu itu Itu pake DSLR Nah Kameraku dulu itu Canon 550D Itu juga tak pake Sebagai video Makanya kalo diliat di Youtube Sekarang kan 16 per 9 Rasionya tuh 4 per 3 Namanya dimodal di SLR Sampai hitam-hitam dong ya Sampai hitam-hitam Nah itu Awalnya kereta api Matar Maja Zaman dulu itu Masih zaman Transformasinya Pak Ignatius Jonan Oh iya Pak Jonan Pak Ignatius Jonan Dari kereta yang kayak begitu Jangan dulu Menjadi kereta yang Menjadi saat Sampai sekarang ini Nah itu masih ada Orang-orang yang Tidur-tiduran Di bawah Itu gak dilarang Waktu itu Apa Bawa DSLR ke kereta Nanti aku ada cerita nih Oh iya Nanti ada cerita Rasionya nih Sepuh Terus Baliknya mas Dari Blitar ke Jakarta Eh ke Jakarta Blitar ke Jogja Aku naik kereta yang bagus Namanya Tetapi Kejayanan Oh iya Tetapi Kejayanan Esekutif Tak bikin kayak gitu loh Tiba-tiba kok Ya biasa nonton Seribu juga Sudah seneng Tiba-tiba kok 60.000 Terus minggu berikutnya 100.000 Oh Bagi aku bisa Menyimpulkan Orang itu suka Yang kayak gini Oh Suka trip report lah ya Suka perjalanan Bener-bener Vlog lah ya Oke Lanjut Kok bagus Tak lanjut-tak lanjutin Yang nonton Lumayan banyak Terus Awal mula aku pindah Dari bus Menjadi bus Itu betulnya Gak menjadi Cuman Emang sekarang Lagi seneng aja Nonton bus Mulai masuk ke situ Itu awalnya Aku lihat kereta api kok Cuman Gitu-gitu aja Cuman modelnya Gitu aja Seperti yang kita tahu Operator di kereta api Jarak jauh Terutama di Indonesia Kan cuman tunggal Gak ada yang lain Gak ada persaingan lah Gak ada yang misalkan Kayak mode transportasi lain Yang Banyak operatornya Operatornya banyak Itu kan biasanya Saling Inovasinya Saling bersaing Bersaing sehat Nah itu kok Kalau di Kereta itu Cuman Satu aja Kok inovasinya Lambat Itu doang Oke Nah terus Di tahun 2015 Awal Itu kan mulai Kenal nih Sama yang Mas Bowo Tau Kemarin kesini Mas Bowo Jarad lagi Terus Mas Wisnu Setiawan Dan juga Kuliah di Jogja Sama beberapa Teman-teman Pecinta kereta api Yang merasakan Hal yang sama Dengan aku Jadi Udah mulai bosan nih Akhirnya Kalau pas ketemu Ngobrol Yang diomongin Tentang bus Aku awalnya Gak paham Jadi awalnya tuh Orang ngomong NS01 HR HR Sekania Tapi lama-lama kan Ikut arus juga Karena kumpulnya bareng Kumpulnya bareng Orang-orang itu Akhirnya juga sedikit tertarik Dan kebetulan Kita di rumah itu Terbagi menjadi dua kubu Ibu sama aku Suka kereta Itu daerah suka kereta Dari ibu Bapak sama adek Sukanya Bus Oh bus Kebetulan bapak juga punya Background Tour Leader Dan dokumentasi Kerjasama dengan Bus Hasti dulu Oh kediri Yang warna putih ada Gambar burungnya itu Iya Kediri Terus di satu saat Bapak Kuliah rejeki Nyewa bus terbarunya Harapan Jaya Harapan Jaya Sekania K380 Bodinya Scorpion King Tentrem Bigurufi dulu namanya Julukannya kalau gak salah Bukan Bukan yang Mungkin yang keres hanya Mungkin ya Oh yang keres hanya Oh iya Bigurufi kok Nah itu Dibawa ke Jogja 2 malam Bus diparkir di Depan rumah Oh di Depan rumah ada skani Iya Depan rumah ada skani Baru lagi Sebenarnya kan bus yang tak tahu kan Bus-bus ya Abis belitar marah Ya Bumble Ada AC nya cuman ya gitu lah Ya Terus Yang bikin aku kagum pertama apa Ketika berangkat Gak ada hentakannya Sekania lah Iya Sudah jalan Iya Kok ada bus kayak gini Iya Conversif kan waktu itu Iya Conversif Transmisinya masih Conversif Terus Oke Setelah itu Mulailah Aku ngajak adikku Adikku ke Jogja Diajak naik Nusantara HS berapa gitu loh Nomor Yang Nusantara Gemilang Kotak Sabun Oh iya Dari Jomber Menuju ke Semarang Itu trip-ripot Bus pertama aku Di bulan April 2020 Eh 2015 Sorry Oh jadi trip-ripot pertama Bus tuh Trip-ripot pertama Bus Karena sebelumnya Aku juga sama Bus zaman dulu Ya mohon maaf nih Isinya Balapan bis Iya bener Blong-blongan Blong-blongan Cuma blong-blongan Kalau aku juga Bikin konten Blong-blongan Siapalah saya ini Yang terkenal lainnya Kayak Siapa? Anggi 127 Anggi 127 Itu blong-blongannya legend Legend banget Hari Antos Pake X apa gitu ya Zentrum Madukismo Terus pake musik-musik remix Rihanna bro Aku paling inget itu Rihanna Musiknya Rihanna Terus Aku bikin videotrip itu Pertama Naik Nusantara Naik Nusantara HS184 apa apa lupa Terus Lama-lama Drivernya masih inget Nah itu Terus Lama-lama menjadi suka Terus Kalau gak salah Juga ada Nusantara itu Bikin Itu gak tau Yang bikin Nusantara Apa siapa ya Yang itu loh Yang drivernya Pak Tommy Pak Tommy S01 Nekuri 100 Beskanya itu kan Nama saya Pak Tommy Itu video Legend itu Aku nyari videonya Sekarang gak ketemu Iya Sekarang gak ada Kalau gak salah Ada dia re-upload Ada yang re-upload Itu dulu channelnya Namanya APBN Nusantara APBN Nusantara Nusantaranya sendiri yang bikin Manianya APBN Bagus banget loh Iya emang Bagus banget itu Kayak menceritakan Pak Tommy bawa 30 Nah itu Aku mulai Sedikit jatuh cinta Dengan Abel Terus akhirnya juga Tapi masih kereta sih Itu masih belum ada AdSense Oh belum ada AdSense Belum Belum di Belum Emang namanya juga Masih senang Jatuh cinta pertama kan Jadi gitu Cari Skania 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 Terus Skania Kebetulan Kebetulan Ada Bapak ada Rezeki lagi Diajak Ngewa Bus Pandawa 87 Oh udah ada Pandawa Waktu itu ya Pandawa 87 Punya Bus premium Pertama Gak Gak Yang merah Yang warna merah Yang jet Bus 2 Setra 360 360 Opticruise Opticruise Yang warna marun Ya marun Seatnya Seat Thailand Yang belakang ada Anunya Spoiler Bukan Yang belakang Ada sofa Itu loh bro Aku nyewa Nyewa kemalas Naik Skania Aku pertama diajak Ke garasinya Yang di Pasuruan Akhirnya aku juga Bikin video Tes suspensi Naik turun Naik turun Loko api Yang nonton Banyak Jadi ibaratnya Kereta cuman Yang nonton Satu Yang bus puluh Marketnya Luas bis Luas bis Menangkan bis Lebih menyenangkan Bus Daripada Kereta Nah Akhirnya cobalah Menggali Bus Akhirnya Ya Kita bikin Mulai Kayak video trip Naik Sugengrahayu Oh Balik ke Jogja Akhirnya Tak lihat-lihat Kok Bus sama kereta Viewnya Kalau di tempatku Lebih banyakan Bus ya Pencangan bus Tapi Di hati Sampai sekarang Bun Kereta Ini buat banyak yang nanya juga Besumber uang Kereta Di hati Nah Itu juga Di tahun 2016 Juga ada 16 oh berapa ya Ada satu masalah sih Jadi Aku sempat sakit hati Dengan operatornya Oh gitu Gak sebut nama ya Operatornya kereta Kenapa Cuma satu Gak sebut nama Tapi cuma satu Dicarik sendirilah Iya lah Jadi kan Zaman dulu kan Kalau masih ada rancu Tentang aturan Foto-foto di stasiun Kita sebagai pecinta kereta Bawa di SLR Lugan di tempat yang safety Mau ngefoto tetap Eh gak boleh foto Gak boleh foto Gak boleh foto Gini 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 Tapi Aku punya foto bagus Itu dibuat Komersil Jadi dicetak Untuk ada pengenalan Kereta baru Kala itu 2016 Kereta api lagi Melaunching New generationnya Ekonomi Ekonomi premium Tapi yang gak bisa Gak bisa direbahin Iya Yang tahun 2016 Nah itu aku ngefoto Dimasukin ke situ Itu mulai ada rasa Kayak sakit hati Gak ada izin ya Langsung Dari IG Nah Awalnya dulu tuh Tanya Kenapa kok aku digituin Karena kan Aku ngetag Nah ngetag itu Langsung diambil Gitu dulu Enak dulu Gak ada kredit titlenya juga Langsung gak ada Terus Udah aku maju Tapi Ribet lah ya Gitu lah Iya Birokrasi Akhirnya Ke bus Dan di bus itu Dulu Dulu Rasanya kok aku lebih diterima Pelampiasan Iya Gak foto Lebih nyaman ya Gak foto Terus orangnya welcome Asik Gak was-was ya Dulu gak kayak gini Apa itu tempat lama Akhirnya Lebih sering ke Bus Gitu Sekitar hati dia Mas Itani jurusan apa sih sebenernya Kalau jurusan itu Kuliah-kuliah Kuliahnya dimana Sebetulnya gini ya Kuliah di UGM 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 Tapi aku tuh terus terang Kalau ditanyain orang Malu menyebutkan UGM Dan jurusanku Malunya karena Bukan Bukan apa-apa Aku merasa gak pantas gitu loh Menyandang status alumni UGM gitu loh Udah Enggak lah Enggak Serius Karena Aku dulu pernah Ditanyain sama orang Karena aku kuliahnya gak Ya mohon maaf bu Pak Aku gak niat Serius Kuliahnya gak niat Ada satu kejadian lucu Salah satu YouTuber Gak sebut sama sih Sungkana gak soalnya Nah Bapaknya tuh Di Dinas Peternakan Aku kuliah di Peternakan Oh Peternakan UGM Aku Peternakan kan ya Ya tau sendirilah Aku gak gandinya Tunggu aku tak sambil nge-youtube Kesana-sana-sini Sampai dicari dosen kan Aku dengan pedenya bilang Lulusan apa mas? UGM Jurusan Peternakan pulau Ditanyain tentang Peternakan aku Ngeblank Ngeblank Ini Tambing ini Obatnya Bagus gak mas Aduh ya Allah Salah Salah ngejawab Aku tanya ngedit pak saya Aku Jurusan ilmu industri peternakan Ilmu industri peternakan Ya ilmu industri peternakan Karena Aku kala itu Cerita sedikit gak apa-apa Gak apa-apa Ngalur ngidur lah Zaman warawidi Dari SMA itu Bodoh banget mas Terus terang Karena Aku Daftar dimanapun gak keterima Jadi di UGM Karena susah tuh Aku kan Aku ngawur Ngerjainnya ngawur Ngawur dimana modal Pas kerja itu puasa gitu aja Wow Jalur langit bro Dan fun fact Aku keterima dua Udah akhir Aku udah Aku udah mau ikut bapakku dulu Ke TL gitu Jadi gak gak boleh Keterima dua Malah keterima dua Stun pajak Serius Stun pajak sama satunya UGM Aku udah Udah stun dong ya Langsung Kerjol Tapi ada satu Pernyataannya bapak Yang bilang gini Bapak Backgroundnya PNS Aku bilang gini Aku gak bangga punya Anak pegang negeri Wih Wih Gini kan loh Gitu Akhirnya Aku ikut Bapak aja Wih Kalau ibu Seneng Ngomong gini Tetangga Tetangga Anak ibu gue loh Emang bener Stun Ajak Terus Sama bapak Dikituin Aku down Wih Dulu gak dapet Gak dapet apa-apa Sekarang pilihan dua Udah Anu Wih Bahasa jawanya Wih GMI Udah ke UGM aja Bapak lebih Lebih seneng Lebih lega Lebih lega kamu disana Daripada di Stun Aku sama lu bapak Sampai sekarang pun Aku juga gak tau Alasannya apa Bapak cuman bilang pesen gitu Langsung Aku terima di UGM Akhirnya kenal dengan Om Dhani Setiawan Itu Alhamdulillah Jalannya Tapi mungkin Kalau misalnya Mas Tito Di Stun Gak ada Akan ada Andriawan Pratikto Yang sekarang Mungkin bisa jadi Kan gak ketemu Om Dhani Setiawan Iya Gak ketemu kalian-kali Terus kan gak Gak ini Apa namanya Gak sering pulang ke Blitar DPNS coy Iya DPNS Mungkin sekarang Jadi kemensultan Dijen pajak dia Dijen pajak dia Itu Orang-orang bodoh Gak Yang ngebodoh-ngebodohin Ada yang Gila Tetangga-tetangga ya Banyak yang pengen kesana Tapi kalau kamu Menyanyiakan Sombong Soalnya setan bro Iya Mas itu susah banget Tapi terus terang Teman-teman itu Les Bagaimana Aku gak pernah les Karena aku tuh Otaku udah gak mampu Jadi tinggal Isi semua aja Masa pas dari itu aja Udah Tembus Serius tembus Gak belajar Udah Udah angkat tangan Tapi kan sebelumnya Udah kemana-mana Gak keterima Nah sekarang Udah angkat tangan Bismillah Jalurnya gimana Udah kepepet Akhirnya masuk Ke UGM Ya tapi karena Aku masuk UGM Masih setengah-setengah kan Awalnya Terus sekarang Udah kena Youtube Di pertengahan kuliah itu Makanya Youtube-nya gak Kuliahnya gak Gak begitu Yang penting asal lulus aja Apa itu teori pertengakan Makanya ilmu Makanya ilmu yang saya dapat Di pertengakan Itu sekarang aku 90% lupa Apa itu Insulinasi kambing Apa itu Seperti gini loh Ini sapi mood Sapi apa nih Sapi apa nih Apa ya Serius Sampai selupanya itu Karena udah gak Bukan bidangnya lagi Makanya kalau itulah Kenapa Kalau orang sampai tanya aku Jurusan apa Aku sekarang jawab Takutnya ditanya-tanya Kayak gitu Kan bikin malu UGM Enggak lah Ya kan Alumni-nya bangga Salah satu alumni-nya jadi Youtuber sukses Tapi gak satu calur gitu loh Gak ada mah jurusan Youtuber Mas Ya kalau misalkan Informatika Jadi kan Masuk-masuknya Perternakan men Ya mending lah Daripada perternakan Jadi teller bank Dari filsafat Jadi teller bank kan Kayak ini Kan gagah-gaguh Yang harus jalan mas Tapi lu Ceritanya Gitu dia Nah balik lagi mas Dito Tadi kan mas Dito cerita Kalau dulu awal-awal Youtube Apa Yang buzz Itu kan belum ada AdSense nya Nah AdSense pertama Itu tahun berapa mas Dito Yang udah Udah tau AdSense Mau digimanain Gimanain di konsep Sedemikian rupa itu Kapan 2015 Akhir mungkin ya Kok udah Satu tahun lebih Atau 2016 Awal aku lupa Jadi Youtube itu Sistemnya Itu Batas ambang Jadi misalkan Bulan ini Dapatnya 20 dolar Kan batas ambang Itu bisa diambil Ditarik duitnya 100 dolar 20 dolar Misalnya besok lagi 20 dolar lagi Jadi 40 dolar Nah itu untuk mencapai Sampai 100 dolar Itu dibutuhkan Waktu Satu Satu Setengah tahun Iya setengah tahun lah Itu duitnya Masih inget aku Satu juta tiga ratus Itu Bayaran pertama Buat beliin apa ibu Itu lupa Lupa Tapi itu abis buat Beliin apa ibu Itu lupa Itu 2016 Ayah 2016 awal ya Antara 2015 Akhir Atau 2016 Awal Satu juta Tiga ratus Kan kursnya kan masih Dua belas ribu sekian Iya Dulu Di USD nya Sekarang Sampai sekarang Masih dolar gak sih Sekarang Kalau sekarang Udah tak rubah rupiah Jadi gak tau Dolarnya berapa Udah terima jadi aja Wess Gak usah pusing Pertamanya Satu juta Tiga ratus ribu Iya Kan itu Sesuai dengan Youtube kan Seratus dolar Iya Terus Awalnya kan Dapat Satu juta Tiga ratus Nah Naiknya cuman Seratus ribu Mungkin Sampai ratus Berikutnya Tapi ada terus Ada terus Oh bulan Per bulan itu ya Per bulan Jadi setiap Setelah bayaran Bayaran terus Oh gitu Karena Karena mungkin Awal-awal orang Baru paham trip report Aku sering bikin video Kayak gitu Mungkin orang Mulai seneng Nontonin Tambah semangat Mas ya Tambah semangat Jadi kuliahku Makanya aku bilang Kuliahku gak masuk Masnya tinggal isi-isi aja Rilas adanya Yang penting Lulus gitu Tambah disingkirkan Guliannya Gana duit Fokus Youtube Fokus di Youtube Sampai dosenku Tanya ke Bapakku Pak Anak yang jendeng Ini ngernet Ada fotonya Sama apa Cuma disenyumin aja Dikiranya kan Kok jarang Masuknya Kayak Gak Gak Salah-salah Skripsi gak dikerjain Joki gak skripsi? Gak Bener gak ini Kerjain sendiri Nah Awal-awal tuh kan Sering bolos kan Ditegur sama Bapak dosen kan Bapak ya Itu awal-awal Dukung gak sih Sebenernya kalau Di Youtube ini? Ibu yang gak mendukung Oh malah ibu ya Karena Bapak sama ibu Kayaknya beda Pemikiran Bapak itu Oke Kamu dengan pilih Amu yang bertanggung jawab Kalau ibu kan Emang awalnya Pengen aku Disetan Oh iya sih Awalnya emang udah pengen Disetan Aku memang awalnya Udah gak seneng Dipeternakan ya Ini tempat dunia apa sih Aku gak paham gitu loh Aku Semester kedua Pindah Sama itu giniin Udah leh Bapak sama ibu Udah Ngeragati Udah Ngasih biaya Lumayan banyak UGM Yowis lah Udah Udah Basah yang mandi sekalian Tapi yang penting Aku pengen bikin bangga orang tua Bahwa aku lulus di UGM Udah Makanya Yang penting lulus Kalau ilmu Aduh Yang penting kan ditanyain Mana-mana UGM Bener Emang udah lulus juga Lu udah UGM Belajar apa ya mas Yang ngengong Emang aku sing Kebacut sih Nah mas Dito Ini mau tanya Kan dari SMA Terus kan ke UGM Nah kan sekarang udah sukses nih Banyak gak sih yang temen-temen Apa Ngaku Mas Dito Anu gini-gini Itu loh Tito loh Ada gak sih Kejadian seperti itu Kejadian unik Gak enak mas Ceritanya mas Oh iya Gak ada yang ngaku Apa gitu kan Peres Yang dulunya Jauh Kayak lebih ke gini sih Dulu Cuek Dulu kan juga Biasi Ya apa sih Apa sih Tito kan gitu Terus ya Alhamdulillah Sekarang Ada Dikit lah Itu udah Koncok cookie Aku kenal lagi Di UGM ya gitu kan Gak pernah masuk Masuk Cuma nongkrok Kelas pun juga Alasan ke toilet Tapi kebuter Oh tapi temen ada Yang penting tanda tangan Gak sama Tipsen berarti Tipsen Terus gini aku mau cerita lagi nih Jadi kenapa aku memutuskan ke bus Gara-gara apa Pandawan 87 Pandawan 87 Berjasa banget bagi gue Kenapa Kenapa tuh Jadi gini Pandawan 87 Itu awalnya dia buka Divisi Boyolali Oh iya Yang garasi tuh Aku ngerti temenku Namanya Mas Henry Henry Tulu Caksono Ayo Neng garasi nih 87 Pandawan 87 Tahu gak rutenya dari sini You ngerti tau Aku mau ke Jogja Orang Jogja Oke berangkat Pak Aki berangkat Motoran Dua jam Dua jam setengah Dari Jogja ke Boyolali Nah disitu Dangdutan Biasa ada alam rubri Di gempot juga Yang bikin Peresmian ya Yang bikin Channelku Aku yakin Ini di bus Viral Kalau itu Pandawan 87 Itu setelah Di jajar bus premiumnya Perang telolet Oh Ya waktu itu kan Fire-firelnya telolet kan Itu perang telolet Cuman 2 menit Berapa gitu kan Setelah itu viral Setelah aku upload itu Langsung ramai telolet Yang kalah itu di Jepangnya gini-gini Terus kebetulan Video ku itu naik Ada 2 Video ku sama videonya Narendro Anindito Yang ngerekam teloletnya HR505 warna biru Pak Kalik Pak Kalik Pak Kalik simponi Nah simponi Nah itu 2 itu yang Naik Terus Kalau gak salah Psycho G Itu sampe Nge Stitch Bukan Zaman dulu tuh Ngirim email apa-apa ya Gitu bilang Ijennya tak recover Oh Ya 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 Oke gitu Oke oke Langsung view naik Pesat mas Berapa view tuh Aku lupa viewnya berapa Tapi yang jelas Yang biasanya pendapatanku cuman 1 juta Jadi 11 juta mas Wah itu rasanya sultan Kalau gak kantin Taplin Ayo Ayo Jajano Jajano Cuman dulu mas Yang biasanya megang 1 juta 11 juta mas Kaget Dapet uang kaget ya Iya uang kaget 11 juta bro Itu subscriber masih berapa waktu itu Kalau bisa 11 juta Aku lupa mas Mungkin masih puluhan ribu Gak ada 100 ribu waktu itu Belum Eh Masa mas Belum Belum Aku Aku gak salah 2017 baru 100 ribu Silver play button kok 17 sama 18 gitu Belum Susah soalnya mas Oh iya iya Susah untuk 100 ribu Waktu itu Itu termasuk yang Apa Menaikan channelnya sampeannya Sangat Makanya aku Pandawala Pantijus Just pokoknya Just mas Givan Just pak gunawan Pak gunawan Nomor 1 Pariwisata nomor 1 Di Jawa Timur Aku suka Pandawa Pandawa abis ku Islam agama ku Itu yang membuat Channel aku Perang telolat Pandawa 87 Tapi waktu itu Tetep Trip reportnya tetep jalan ya Tetep jalan Terus trip report yang bikin viral kedua Double deckernya efisiensi Oh itu 2017 itu Ya 2017 2017 ya Itu double deckernya efisiensi itu Pertama Pertama dijalankan di rute Jogja Cilacap Eh sorry sorry Sebelumnya dia tuh Bookber Bookber ngajak temen-temen Bismania Itu untuk ke Cilacap Aku ikut itu Oh iya Ngetuk baca videoin berapa Viral ya nonton jutaan Double decker Double decker Rasanya naik double decker pertama Aneh banget Kayak gitu Jadi Makanya semakin menguatkan aku Untuk bikin video trip report disini Trip report itu Dulu dalam satu bulan Maksudnya itu berapa kali sih Paling sebulan sekali Yang lain itu tuh hunting-hunting doang Kan emang Kenapa kok dapet bayaranku lama Karena emang Uploadnya jarang Uploadnya jarang Mungkin sebulan Cuman 4 kali Itu pun emang video-video hunting Gak terkonsep Aku pengen hunting ini Gitu Udah dulu kesalahanku gini Kereta api itu kan ada Misalnya ada momen Kereta namanya KLB Kereta luar biasa Lokomotifnya dua Gitu kan Itu dibikin Tak bikin teknis Kayak kereta api KLB DT Gini-gini Orang-orang gak tau mas Jadi segmenku itu Dulu masih orang pencinta kereta api doang Nah bahasa itulah Aku rubah menjadi bahasa yang lebih awam Kereta api Kepalanya dua Nah itu kan lebih kalau di bagian Mereka awam Mereka lebih Make sense lah Lebih clickbait Dan ide-nya sama Dari bahasa teknis Nah akhirnya Mal dari itu Oh ternyata Aku gak bisa nih Cuman pasarku cuman Ralfen Tak coba ke orang umum Berarti anu bro Memang Mas Dito ini Apa ya Pekal lah Dalam hal-hal Content creator ini Cuman ngotak-ngatik Dulu itu Ya tapi kan gak semua orang bisa ngotak-ngatik Kayak gitu mas Visioner Gak peka gitu kan Ini trip report bakal berda Kayak gitu Terus habis itu Ini apa Bahasanya yang terlalu teknis tadi Di Rubah Ini kan Hal-hal yang Gak semua orang punya gitu loh Makanya Tapi terus terang mas Aku belajar bus itu Banyak dari Mas-mas juga Indonesia Bus Channel Waduh